Pendekar Latah Jilid 55. Li Ugo Anka seperti menyadari sesuatu, katanya. Karena Jauh Hwe Ejip Mokong Sun Ki sudah menjadi orang cacat, kau menempuh bahaya menolongnya perbuatan luhur dan baik ini sungguh mengagumkan. Tai Bi Gelak, Ujar Uya. Apa tujuanku tentunya kau pun sudah tahu, haha, Lote, sudah lama kita berkenalan, biar aku belakan dengan kau, keuntungan yang akan ku peroleh tentu ku bagi rata dengan kau oleh karena itu ku harap Lote suka membantu, lalu diapadang kuping sejenak, lalu menambahkan. Sebelum Cheng Ling Chu kemari, biarlah ku jelaskan dulu rencanaku kepadamu, lalu diabisik di pinggir kuping Li Ugo Anka. Li Ugo Anka manggut dan mengiakan, lekas dia menyingkap kain gordin penutup patung pemujaan terus menyembunyikan diri. Setelah Li Ugo Anka sembunyi, Tai Bi lantas bersuit panjang. Tak lama kemudian tampak seorang tua jubah hijau berlari muncul di muka kuil gunung yang tak terurus ini, dia bukan lain adalah Cheng Ling Chu. Tersipu Tai Bi menjurah hormat, sapanya, banyak terima kasih akan pertolongan Su Heng, demi. Siaw te Su Heng sampai su diturun gunung, Cheng Ling Chu mengerut kening, katanya. Bukan lantaran kau aku turun gunung, urusan apa yang inginku selesaikan tak perlu kubicarakan aku ingin tanya kepadamu, kenapa kau bersusah payah mau menolong Kong Sun Ki? Su Heng, tahukah kau siapa Kong Sun Ki sebenarnya kenapa aku tidak tahu? Dia babah mantu siang kian tian. Anak durhaka Kong Sun In yang diusir dan tidak diakui bapaknya. Puluhan tahun Cheng Ling Chu tidak turun gunung, kejahatan apa yang pernah dilakukan Kong Sun Ki dia hanya tahu kulitnya saja, sebaliknya Tai Bi memang pandai bicara, dengan kelincahan lidahnya ditutupi semua kejahatan Kong Sun Ki dengan dalih yang cukup beralasan. Walau Cheng Ling Chu tahu tak sutenya namun dia sedikit tergerak dan kena dipedayai oleh rayaan Tai Bi yang panjang lebar. Lebih lanjut Tai Bi berkata, Apapun kesalahan Kong Sun Ki, Su Heng ku harap kau pandang dia sebagai menantu keluarga siang, sukalah kau menolong jiwanya. Cheng Ling Chu diam tak berbicara. Kepalanya menunduk seperti menepukur, naganya dia sudah terbujuk oleh obrolan Tai Bi. Perlu diketahui Cheng Ling Chu adalah anak yatim piatu, sejak kecil dia diasuh dan dididik oleh ayah Tai Bi, usianya sepuluhan tahun lebih tua dari sutenya yang satu ini, di waktu gurunya meninggal dia mendapat pesan gurunya untuk menjaga sutenya baik, mengajarkan silap dan mengasuhnya sampai besar. Sayang setelah Tai Bi dewasa kumpulannya dengan orang yang jahat maka akhirnya dia terjerumus ke jalan sesap. Karena Cheng Ling Chu hutang budi kepada gurunya, maka dia tidak enak bertindak keras kepada sutenya. Waktu mudanya Cheng Ling Chu pernah dikerubut sekawanan perampok, untung mendapat pertolongan siang kiantian, sejak itu mereka bersahabat kental. Cheng Ling Chu paling mengutamakan budi pekerti, maka budi pertolongan siang kiantian masih tetap terukir dalam sanubarinya. Walau siang kiantian kini sudah meninggal, namun keinginan Cheng Ling Chu membalas budi masih tak terlupakan. Kali ini di samping untuk mencari sutenya, dia peun ingin mencari tahu keadaan siang kakpo, pikirnya hendak menurunkan ilmu menyungsang urat nadi kepada anak temannya itu. Tak nyana di tengah jalan dia ketemu Cheng Chiao yang tengah melatih Tai Yan Patsa yang diketahuinya betul sebagai ilmu tunggal siang kiantian maka dia turun tangan menolong Cheng Chiao yang hampir dibunuh sutenya serta mengajarkan ilmu mujijat ciptaannya. Kini Tai Bi menekan dirinya dengan budi gurunya, teringat akan kebaikan perguruan selama ini, mau tidak mau dia harus memberi muka kepada Tai Bi, apalagi Tai Bi memancing supaya dia memandang muka siang kiantian, tergerak pula hatinya, jelek Kong Sun Ki memang babah mantu siang kiantian. Betapapun kejahatan Kong Sun Ki membuat dia ragu setelah berpikir sebentar, dia berkata, aku bisa menolong Kong Sun Ki, namun kau harus menerima dua syaratku. Girang Tai Bi bukan main, cepat dia bertanya, dua syarat apa? Pertama, kau harus ikut aku pulang, selanjutnya dilarang turun gunung dan mencari perkara, ketahuilah Bing Bing. Tai Su seorang tokoh kosen yang takkan mampu kau lukai dengan hian imcimu, apalagi Busutun, Xiao Gou Kian Kun dan lain ksatria muda toh belum tentu kau kuat mengalahkan mereka. Kuharap kau batalkan niat semula dan membina diri kembali menjadi manusia baik. Cheng Ling Chu belum tahu bahwa Tai Bi sebenarnya sudah pergi ke Kong Bing Si menuntut batas kepada Bing Bing Tai Su, namun gagal. Dasar keliwat jahat, Tai Bi tidak insaf pun tidak terharu oleh nasihat Su Hengnya, dalam hati dia malah membatin, memang kepandayan silatku sekarang bukan tandingan Bing Bing Tai Su. Tapi kalau kau wajarkan menyungsang urat nadi itu kepadaku, setelah aku berhasil meyakinkan kedua ilmu beracun keluarga siang, coba saja siapa lebih unggul. Dan hal yang kedua, bukan kau yang harus melakukan namun aku sendirilah yang akan menyelesaikan, demikian ujar Cheng Ling Chu lebih lanjut. Aku bisa menolong Kong Sun Ki, namun ilmu menyungsang urat nadi ciptaanku itu hanya mengurangi derita jauh hawe Ejip Mo saja, apakah bisa memulihkan iwakangnya aku sendiri belum tahu. Begitupun baik dan sudah cukup, sahut Tai Bi, dalam hati dia membatin, siap kau hidup bersaudara puluhan tahun denganku, masakah waktaku tidak kau selami, memangnya aku ingin Kong Sun Ki pulih kesehatan dan iwakangnya. Berkata Cheng Ling Chu lebih lanjut. Kau serahkan Kong Sun Ki kepadaku, mati hidupnya kau tidak perlu urus. Biar aku kehabisan tenaga setahun akan ku coba menghilangkan jauh hawe Ejip Mo yang menyiksanya. Ah, kan bikin susah suheng lebih baik kau wajarkan saja ilmu menyungsang urat nadi itu kepadaku, biar aku saja yang menolong Kong Sun Ki. Tidak ki ilmu menyungsang urat nadi tiada manfaatnya bagi kau. Kong Sun Ki bukan orang baik, aku tidak ingin kau bergaul sama dia. Ketahuilah aku mau menolong Kong Sun Ki hanya karena memandang ayahmu dan persahabatanku dengan siang kiantian. Tai Bi jadi kecewa, namun dia sudah mengatur rencana maka dia tidak memaksa, katanya. Kalau begitu terserahlah bagaimana maksud suheng, sekarang boleh kau segera menolongnya Syuman. Cheng Ling Chu tidak tahu bahwa Kong Sun Ki ditutup Liu Go An Ka, maka sambil manggut segera dia membungkuk badan, di saat dia hendak memapah Kong Sun Ki, suatu tragedi yang tak pernah dia bayangkan mendadak terjadi, tahu tai. Bi merangkap dua jari terus menutup ketiki hiat di pinggang Cheng Ling Chu. Mimpi pun Cheng Ling Chu tidak menduga bahwa sutenya bakal turun tangan keji secara membokong lagi terhadap dirinya, karena tanpa siaga sedikitpun meski dia membekal iwakang, tinggi, dalam waktu sesingkat itu tak mungkin dia mengerahkan tenaga untuk melawan dan menutup hiat itu sendiri. Tahu segulung hawa dingin melalui tiki hiat merembes ke dalam badan, seketika Cheng Ling Chu bergidik kedinginan dalam waktu singkat itu dia hamcir mematung dan tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Begitu Tai Bi lancarkan tutukannya, Li Ugo An Ka yang sembunyi di belakang gordin segera melompat keluar dan wud dia memukul dari tempat ketinggian Bian Chiang latihan Li Ugo An Ka mampu menghancurkan pilar, belum lagi Cheng Ling Chu sempat menegakkan badan kembali punggungnya kena hantam dengan telak. Hu-hu-hu-hu-hu-ah darah menyembur sebanyaknya, badan pun tersungkur ke depan. Di saat badannya, sempoyongan ini, Li Ugo An Ka dan Tai Bi bergerak pula dari kanan-kiri pukulan telapak tangan dan tutupkan jari kembali menyerang tempat mematikan. Cheng Ling Chu menggerung kalap sebat sekali badannya membalik sekaligus sebelah tangannya menghantam, tepat sekali adu pukulan dengan Li Ugo An Ka, dua telapak tangan beradu mengeluarkan suara piar bagai ledakan bom. Li Ugo An Ka rasakan telapak tangannya seperti membentur papan baja yang membara, tanpa kuasa dia pun membuka mulut dan hu-hu-hu-ah badan tergentak mundur tiga langkah. Sungguh tak nyana dalam keadaan luka parah Cheng Ling Chu masih begini kuat. Tapi jari Tai Bi sekali lagi kena menutup Kui Chiang Hiat Su Hengnya di bawah ketiat. Kui Chiang dan Tiki merupakan jalan darah mematikan di badan manusia. Betapapun tinggi LWE Kang Cheng Ling Chu, dua hiatu sekaligus ditutup Hian Im Chi, sudah tentu tidak tahan lagi seketika darah dalam tubuh seraya membeku dan berhenti mengalir. Dua kali Cheng Ling Chu kena ditutup dengan telaki namun ini bukan pukulan yang fatal bagi jiwanya, dia terpukul batinnya karena sutenya yang sejak kecil dia didik dan mengasuhnya mewakili guru ternyata hari ini membokong dua kali dan hendak membunuh dirinya. Baru sekarang dia sadar dan mengerti, kuatir bokongannya tidak berhasil sutenya masih sekongkol dengan Li Ugo An Ki, dengan musliat dan pukulan dasyat menyergap dirinya seketika sekujur badan menjadi dingin. Kejahatan manusia memang sukar diramalkan sebelumnya, rasa kecewa yang merangsang hatinya jauh lebih dingin dari tutukan jari Hian Im Chi Taibi. Karena Li Ugo An Ki terpukul mundur Taibi tidak berani menubruk maju lagi. Maka Cheng Ling Chu bertanya, Sute, apa sih maksud tujuanmu? Taibi tertawa senang, sebagai seorang ahli silat, dari suara Suhengnya dia tahu bahwa orang sudah terluka amat parah, ujarnya. Suheng, puluhan tahun sudah kau membatasi aku, sekarang tiba saatnya istirahat, ilmu sifatmu kau peroleh dari ajaran ayahku, kini kau harus kembalikan seluruhnya kepadaku. Terbalik memutih kedua biji metu Cheng Ling Chu, katanya, Oh, aku mengerti ternyata kau menginginkan ilmu. Menyungsang urat nadiku, baiklah dengan ini aku membalas budi ayahmu, ambillah, Sute, ku harap kau belajar baik dan selanjutnya menjadi manusia berguna. Sekali lagi matanya terbalik dengan lemas dia melosoroboh, mukanya mengunjuk mimik duka dan lerang, sungguh dia mati tidak meram. Agaknya terketuk juga sanubari Taibi setelah melihat Suhengnya ajal, tanpa berani mengawasi muka orang dia maju mendekat serta menggagapi kantong orang meroboh keluar sejilid buku pelajaran lalu terus menendang jenazah Suhengnya ke samping, Lalu ditariknya kain gordin untuk menutupi jasad Cheng Ling Chu. Selembar demi selembar Taibi membalik buku pelajaran silat itu, dilihatnya semuanya adalah pelajaran silat warisan ayahnya ditambahi sedikit hasil riset Cheng Ling Chu sendiri, karena tidak sabar dia melompat ke belakang membuka dua lembar terakhir, disitulah tertera ilmu menyungsang urat nadi ciptaan Suhengnya itu. Li Ugo Anka tertawa, ujarnya. Ilmu menyungsang urat nadi hanya ada dua lembar, begini gampang lagi, dengan dasar ilmu silat kita rasanya dalam beberapa bulan saja sudah bisa meyakinkan dengan baik, hektometer. Dengan sedikit bekal ilmu pengobatan yang ku pelajari dulu, memangnya Kong Sun Ki tidak tergenggam di tangan kita. Agaknya dia ikut membaca dari belakang Taibi. Taibi gelak, menurut rencana mereka, dengan ilmu menyungsang urat nadi ini hendak memeras Kong Sun Ki untuk barter dengan kedua ilmu beracun dari keluarga Siang itu, katanya. Sekarang kau boleh geledah badan Kong Sun Ki apa dia membawa buku pelajaran ilmu keluarga Kiang? Kalau ada boleh kau membunuhnya saja. Li Ugo Anka segera bekerja. Agaknya dia tidak sempat membawa atau mungkin sudah dia bakar. Katanya kemudian setelah tak menemukan apa yang ingin dicari. Betapapun licik dan licinnya dia, jiwanya sudah berada di tangan kita, memangnya dia bisa berbuat apa? Lote, coba kau buka tutukan Hiat Sonia. Setelah Hiat Sonia, terbuka tak lama kemudian Kong Sun Ki siuman, begitu dia buka mata lantas melihat jenazah Cheng Ling Chu, seketika dia mengunjuk kaget dan heran. Lote ujar Taibi tawar, kau tahu kenapa Su Hengku mati? Memangnya Ciam Pua berdua yang membunuhnya? Tapi untuk apa kalian membunuhnya? Sebetulnya Kong Sun Ki sudah meraba beberapa bagian, namun sengaja dia bertanya. Karena dia tidak mau menyerahkan ilmu menyungsang urat nadi itu, maka kami membunuhnya, semua ini adalah untuk kebaikanmu, ujar Taibi. Demikian besar budi kebaikan Ciam Pua kepadaku, entah dengan apa aku harus membalasnya. Tanda petik. Membalas budisi soal gampang. Silakan Ciam Pua jelaskan, aku pasti menurut saja, aku bisa bantu menghilangkan Jauh Hwe Ejipmu dengan ilmu menyungsang urat nadi ini dalam tiga tahun, kau bakal sehat seperti sedia kala. Tapi kau harus tahu dan meyakinkan kedua ilmu beracun itu baru kita bisa lebih memperdalam pengetahuan bidang ini unjuk menyembuhkan kau, semua ini juga demi kebaikanmu. Terpaksa kita harus bertindak demikian, boleh kau anggap sebagai barter, yang terang hal ini menguntungkan bagi kedua pihak, demikian timbrung liu goan ka. Selanjutnya kita bertiga bisa teritunggal, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, ada rejeki dikecap bersama ada bahaya dipikul berbareng. Bila kita bertiga berhasil meyakinkan kedua ilmu beracun dari keluarga Siang, siapa lagi yang mampu melawan kita? Tersipu Kongsun Ki Manggut. Katanya, sudah tentu jangan kata menguntungkan kita semua, umpama Kongsun Ki hanya bisa mempertahankan jiwaku ini, aku pasti takkan melupakan Budi Ciam Pua baiklah kita putuskan demikian saja. Begitulah, kedua pihak sebetulnya mempunyai maksud dan rencana jahat sendiri. Kembali Taibi menggendong Kongsun Ki meninggalkan kuil bobrok ini, rencana mereka pulang ke gunung dan berlatih giat selama tiga tahun, baru akan keluar bersimaharaja pula di Bu Iiem, sekaligus menuntut balas kepada para musuh. Waktu merogoh buku silat ciptaan Suhengnya Taibi yakin Suhengnya sudah putus nafas, maka dia tidak memperhatikan lebih lanjut. Tak nyana Cheng Ling Chen justru belum mati sesungguhnya. Luka Cheng Ling Chu memang teramat parahi waktu Taibi merabah pernapasannya, memang dia sudah meninggal. Akan tetapi sebagai tokoh kosen yang tinggi iwekangnya, napasnya berhenti lantaran hati dan batinnya teramat pilu dan marah merangsang hati. Daya hidupnya belum putus sama sekali sebelum Taibi meninggalkan kuil, napasnya sudah mulai bekerja pula, namun karena badannya ditutup kain gordin, maka Taibi tidak mengetahui. Setelah Taibi bertiga pergi, lambat laun Cheng Ling Chu siuman, lama sekali baru kembali daya ingatannya dalam waktu dekat dia sangka dirinya sedang bermimpi. Tapi waktu dia hendak bergerak sekujur badan terasa sakit dan dingin, begitu besar penderitaannya sampai tak kuasa dia merintih. Baru sekarang dia benar sadar bahwa dirinya sudah dicelakai oleh sutenya. Kini marilah kita ikuti perjalanan Xiao Goh Kian Kun, Hang Le Mo Li Hing Chiao, Chin Long Giok, Liu Kian dan San San Tiga Pasang Kekasih, sepanjang jalan mereka mengobrol panjang lebar sehingga tidak kesepian. Akhirnya mereka menyinggung tentang Cheng Ling Chu yang dikatakan sebagai orang baik yang sukar ditemukan jejaknya. Kalau mereka tengah memperbincangkan Cheng Ling Chu, diluar tahu mereka, Cheng Ling Chu saat mana berada di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat mereka berada, malah dalam keadaan sekarat lagi. Ternyata dalam perjalanan pulang keangkalan Hang Le Mo Li, kebetulan mereka lewat daerah gunung di mana kuil beborok itu berada. Eh, kedengarannya seperti ada suara orang merintih, ujar Xiao Goh Kian Kun tiba memutus pembicaraan di antara enam orang, iwekangnya paling tinggi walau rintih hanceng. Ling Chu amat lemahi namun sayut dia mendengarnya karena terbawa ke siurangin gunung. Hang Le Mo Li segera pasang kuping, Sahutnya, benar, di atas gunung memang ada orang merintih. Kedengarannya orang itu terluka parah, ujar Liu Kian, waktu itu mereka sudah memanjat gunung jarak semakin dekat, maka yang lain juga sudah dengar rintihan Cheng Ling Chu. Cepat sekali mereka temukan kuil beborok itu, muka Cheng Ling Chu masih tertutup kain gordin, karena tak punya tenaga kulit dagingnya pun sudah mengejangkaku, maka dia tak mampu menyingkap kain yang menutup mukanya. Lekas sekali Hang Le Mo Li mendahau yui menerobos masuk dan menyingkap kain gordin penutup mukanya, seketika dia berdiri kaget menjublek. Malah Ying Chiao berseru kaget dan berteriak. Bu, bukankah dia Cheng Ling Chu lo ciam pu? Kenapa berubah demikian rupa? Lekas Xiao Go Kian pun memapah badannya, terasa badan orang sudah kaku dingin katanya tersirap kaget. Dia terluka oleh tutukan Hian Im Chi Tai Bi, aneh, bukankah Tai Bi memanggilnya Su Heng? Liu Go Anka keparat tua itu juga membantunya, ujar Hong Le Mo Li. Kecuali tertutup keracunan, dia pun terpukul dengan Bian Chiang. Dari ayahnya dia pernah belajar sedikit ilmu pengobatan, segera dia periksa keadaan Cheng I In Chu. Bagaimana tanya Xiao Go Kian Kun sesaat kemudian? Hang Le Mo Li gelengi sambil papah Cheng Ling Chu berduduki katanya lirih. Kalau ayah di sini mungkin bisa menolongnya, tapi mari kita berdaya upaya. Dengan ilmu pengobatan tingkat tinggi yang pernah dipelajari dari ayahnya Hang Le Mo Li menutup tiga hiat Su Ho To, Gio Kian dan To A Chui, lalu mengurut dan melancarkan jalan darahnya yang buntu, tak lama kemudian Cheng Ling Chu memuntahkan sekumur yak kental. Masing sebelah tangan Hang Le Mo Li dan Xiao Go Kian Kun menempel di punggung orang menyalurkan hawa murni ke tubuh orang, tak lama kemudian tiba Cheng Ling Chu menghela nafas, ujarnya. Kalian tidak perlu bersusah payahi mati hidup bagi lohu sudah tidak perlu diperhatikan lagi. Tapi, aku tetap berterima kasih akan kebaikan ini. Kita tak mampu membalas budilu haur Chiang Pua, adakah pesan apa yang perlu Chiang PWS sampaikan, kita siap bekerja sekuat tenaga. Cheng Ling Chu angkat kepala, tanyanya kepada Hang Le Mo. Li, apakah ayahmu Li Ugo An Cong dari Carep Pengobatan? Yang diberikan oleh Hang Le Mo Li dia dapat membadai asal Lu Yul Hang Le Mo Li. Benar, beliau adalah ayahku. Ada sebuah hal belum ku mengerti, ujar Cheng Ling Chu, aku ada budi apa dengan kau? Buruku adalah Kong Sun Nien. Kong Sun Ki terlampau jahat, aku boleh tidak mengakuinya sebagai So Heng, namun Suso tetap harus kuakui sebelum ajal Siang Pek Hang pernah pesan supaya aku melindungi adiknya, Chiang Pua ada budi. Terhadap Siang Cheng Hong, aku pun ikut merasakan kebaikan ini. Ah begitu agaknya kau teramat setia kawan dan mengutamakan budi, ayah Cheng Hong dulu menanam budi kepadaku, kalau begitu sekarang aku boleh lega hati menitipkan pesan kepadamu. Silakan Chiang Pua memberi petunjuk. Sekali ini aku amat menyesal menolong Kong Sun Ki, ini memang kesalahanku sendiri, dan hal ini pula yang membuatku penasaran. Taibi sudah mengambil buku pelajaran silat ciptaanku, dia bersekongkol dengan Li Ugo Anka, kalau mereka berhasil meyakinkan ilmu itu mungkin seluruh perguruan silat di dunia ini tidak akan hidup tentram, tiada tokoh kosin manapun yang akan mampu menindas kejahatan mereka. Kapan kira mereka berhasil meyakinkan ilmu itu tanya Siow Go Kian Kun. Dalam setahun kemungkinan Kong Sun Ki bisa menyembuhkan Jauh Hwe Ejip Mo, itu berarti dia punya harapan untuk memulihkan ilmu silatnya, Taibi dan Li Ugo Anka harus belajar kepada Kong Sun Ki, Mereka harus belajar dari permulaan, maka waktunya lebih lama, kira tiga tahun akan sempurna latihan mereka. Cheng Ling Chu menganalisa Ji kalau mereka mau kerjasama dengan baik, sudah tentu tak pernah terpikir oleh Cheng Ling Chu bahwa tiga orang ini masing mempunyai rencana jahat yang menguntungkan pribadi masing, satu sama lain mengatur muslihat untuk menjebak dan menjatuhkan yang lain. Demi keselamatan kaum persilatan umumnya, ku anjurkan kalian lekas memberantasnya dalam jangka setahun, namun aku harap kalian suka memberi kelonggaran dan mengampuni jiwa suteku, cukup asal melenyapkan ilmu silatnya saja. Setelah istirahat sebentar Cheng Ling Chu mengunjuk rasa kikuk dan risih, katanya, Liu Li Hiap masih ada sebuah hal ingin aku mohon bantuanmu. Lo Ciam Pua tak usah sungkan, silakan katakan saja, bicara soal ini, sebelumnya aku harus minta maaf. Kepadamu, Hang Le Moli melengaki tanyanya. Mohon maaf soal apa? Perlu diketahui bahwa siang koan pocu murid Ling San Pei itu adalah putriku. Belum lama ini baru ku ketahui bahwa di Abantumatoaha mencari setori dengan Kaipang bertindak kasar pula terhadap Liu Li Hiap. Ku harap Liu Li Hiap suka memaafkan keteledoran putriku yang kurang pergaulan, sukalah mintakan maaf kepada Bu Pang Chu pula. Mendengar bahwa siang koan pocu adalah putri Cheng Ling Chu, Hang Le Moli merasa di luar dugaan. Beberapa kali gebrak dengan siang koan pocu, Hang Le Moli selalu menang, tapi dia jelas mengetahui kepandaian orang jauh berbeda dengan aliran Cheng Ling Chu. Waktu tidak mengizinkan Hang Le Moli mengadukan pertanyaan, segera dia menjawab, Putri mu tiada permusuhan langsung dengan Kaipang ku kira sedikit salah paham ini, Bu Pang Chu pasti suka anggap tak pernah terjadi, Lo Chiampu tidak usah khawatir. Terkulum secercah senyuman lega pada muka Cheng Ling Chu, katanya. Beruntung mendapat janji Liu Li Hiap yang simpatik, biarlah urusan keluarga ku yang serba rumit itu mohon Liu Li Hiap suka bantu membereskan pula. Hang Le Moli manggut, dia kira yang dimaksud oleh Cheng Ling Chu adalah urusan putrinya pula. Terdengar Cheng Ling Chu berkata lebih lanjut. Ku minta Liu Li Hiap pergi memberi kabar, sebagai Bu Lim Beng Chu tentunya kau sibuk dengan banyak urusan, hal ini tidak perlu segera diselesaikan dalam jangka satu tahun, kalau Liu Li Hiap bisa boleh sampaikan kabar beritaku ini, aku akan amat berterima kusih. Entah memberi kabar apa dan kepada siapa tanya Hang Le Moli. Dengan ayahmu dulu aku pernah bertemu sekali, sayang tidak bersahabat kental, tapi aku tahu sebagai pendekar besar dia bersahabat akrab dengan Bing Bing Taishu, tentunya Liu Li Hiap kenal baik dengan Bing Bing Taishu. Ayah sekarang memangnya menetap di Kong Bing si tempat tetirah Bing Bing Taishu. Kebelulan sekali, setelah Rosyung ajal, sukalah Liu Li Hiap memberi tahu kepada Bing Bing Taishu, berikanlah separoh pecahan kaca ini kepada Bing Bing Taishu supaya dia serahkan kepada istriku, dengan tangan gemetar dia merogoh keluar kaca bundar yang sudah pecah dan tinggal separoh saja. Hang Le Moli terima separoh kaca itu dengan hati dibebani berbagai tanda tanya, namun dia tidak enak tanya urusan pribadi orang. Liku persoalannya tak sempat ku jelaskan, demikian kata Cheng Ling Chu lebih lanjut. Bing Bing Taishu tahu semua persoalanku, aku, aku khawatir mereka ibu beranak tersesat jalan, kalau tidak lekas diberi peringatan dan diberi kesadaran, mungkin kelak bisa menimbulkan bencana. Sampai di sini napasnya mulai memburu, suaranya pun lemah. Hang Le Moli segera memberikan janjinya. Permintaan Chiang Pue pasti kulaksanakan. Lo Chiang Pue boleh pergi dengan lega hati. Cheng Ling Chu menarik napas, dengan meronta dia berkata pula, kabarnya Bing Bing Taishu pernah bersumpah untuk tidak turun gunung lagi, kalau dia tidak bisa pergi. Akulah yang akan pergi lekas Hang Le Moli menyambung. Baiki kalau Liu Li Hiaps dipergi ke Ling Chiusan untuk menyelesaikan persoalanku, legalah hatiku, pelan dia pejamkan matanya. Dengan suara lirih Hang Le Moli berkata, jangan khawatir Lo Chiang Pue, pergilah dengan tenang baru saja dia hendak berunding untuk mengubur jenazah. Cheng Ling Chu dengan Xiao Go Tian Kun dan lain, tak nyana. Tiba Cheng Ling Chu membuka mata pula, katanya. Masih ada sebuah hal hampir kulupakan, Hing Siu hiap kau kemarilah. Tersipu Hing Chiao menjurah katanya. Wampu mendapat budi besar dari Chiang Pue, Lo Chiang Pue ada pesan apa harap suka katakan saja, Wampu pasti melaksanakan. Taiyan Pat selatihanmu sudah mencapai tingkat tujuh pada tahap itu baru kau boleh meyakinkan kedua ilmu beracun itu, kalau tidak meski kau tahu kera menyungsang urat nadi kau bisa juga mengalami bahaya jauh wejitmu. Ingatlah hal ini baik. Lo Chiang Pue tak usah khawatir. Berhakikatnya Wampu tiada minat meyakinkan kedua ilmu beracun itu sahut Hing Chiao. Baik sekali, kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Habis bicara kembali Cheng Ling Chu pejamkan mata, kali ini dia benar mangkat dengan tenang. Hing Chiao amat harus sampai dia meneteskan air mata mengingat kebaikan orang, bukan saja mengajarkan ilmu mukjijat, sebelum ajal orang malah won pesan dan memperhatikan keselamatannya. Maka mereka bernam kerjasama menggali liang lahap dan menyiapkan segala keperluan untuk mengebumikan jenazah Cheng Ling Chu. Memang mereka bukan sana kadang dari Cheng Ling Chu, namun melihat kakek tua baik hati bajik dan luhur budi ini akhirnya meninggal secara penasaran dan terkubur di pegunungan liar, mau tidak mau mereka merasa haru dan sedih. Setelah mengubur Cheng Ling Chu hari itu juga mereka melanjutkan perjalanan. Kini kita memikul dua tugas, demikian kata si Ogo Kian Kun di tengah jalan. Pertama, dalam jangka setahun kita harus bisa menumpas Kong Sun Ki, Li U Go An Ka dan Tai Bi sebelum ilmu mereka sempurna dilatih. Kedua, memberi kabar kepada Bing Bing Tai Su. Kabar untuk Bing Bing Tai Su boleh ditunda sementara, tiga bulan lagi ayah pasti datang ke pangkalanku, pulangnya dia bisa menyampaikan kabar itu, hanya jejak ketiga bangsat itu yang sukar ditemukan. Berita dari kait pang paling cepat dan tepat masakah dalam jangka setahun tak bisa menemukan jejak mereka, nanti kalau ketemu dengan Bu Sutun, boleh kita minta bantuannya. Siang Kun Po Chu adalah murid Ling San Pei, konon Ling San Pei pecah menjadi dua sekte utara dan selatan, sekte. Selatan dipimpin Beng Chu Siang Jin, Chi Yang Bun sekte utara di tangan seorang nikoh yang bergelar Cheng Ling Su Tai. Benar, Xiao Gou Kian Kun mengiakan, memangnya kenapa? Nikoh ini berjuluk Cheng Ling Su Tai, mungkinkah dia istri Cheng Ling Chu setelah mereka suami istri berpisah baru dia cukur gundul menjadi biarawati. Dugaanmu kemungkinan betul. Hal ini sungguh menarik perhatianku. Kelak bila Bing Bing Tai Su tak mau turun gunung, biar aku temani kau pergi ke Ling Ciusan. Tiga bukan yang lalu waktu Hang Lei Moli meninggalkan pangkalannya adalah musim dingin, tiga bulan kemudian waktu dia kembali musim semi pun tengah menyambut kedatangannya, setiba mereka di kaki bukit Kim Kehnia, melepas mata memandang beratus, kembang warna waru, berkembang mekar semarak memenuhi lapisan gunung yang terbentang luas tak berujung pangkal. Kembali ke sarang sendiri, kebetulan disambut musim semi lagi, seketika bergairah semangat Hang Lei Moli, katanya. Kok Ham, marilah kita berlomba ginkang, jangan bikin kaget para peronda dan penjaga, apakah mereka tahu kedatangan kita? Adik Chiao, kalian lekas menyusul aku tahu kita sudah tiba di markas, supaya Tai Mo kaget dan girang di luar dugaan. Memangnya Hang Lei Moli seorang ahli ginkang, setelah mendapat petunjuk ayahnya lagi maka kemajuannya berlipat ganda, kini boleh dikata sudah sempurna, ginkang Xiao Go Tian Kun setingkat masih berada di bawahnya, namun dia pun tidak lemahi dengan mengembangkan pet pao kansian, delapan langkah mengejar tenggret, sekaligus mereka melewati belasan pos penjagaan yang berlapis tanpa diketahui. Lekas sekali Hang Lei Moli tengah mengitari jurang air terjun yang terbentang luas mengairi sawah ladang bersusun di lamping gunung, tak jauh di atas sana markas besar sudah kelihatan, sekonyong terdengar seorang menghardik nyaring. Siapa dua batang panah kecil tahu ditimpuk mengincar mukanya suara bentakan perempuan ini rasanya sudah amat dikenal. Panah kecil ini ditimpuk dari jarak puluhan tombak, namun daya luncurnya masih begitu kencang, malah tepat mengincar dua hiat su Hang Lei Moli. Hang Lei Moli heran, sekali ayun kebut dia pukul jatuh kedua panah kecil ini cepat sekali penimpuk panah pun sudah muncul. Hang Lei Moli seketika tertawa sapanya, adik Xia, kiranya kau. Kapan kau kemari Liubing Chu ujar perempuan itu? Kiranya kau telah kembali. Aku yang jadi tamu malah menyambut kedatangan cuan rumah. Tanda petik. Cepat sekali si Ogo Kian Kumpun sadah meluncur tiba, katanya tertawa. Kau juga menggunakan panah timpukan, wah agaknya luar biasa kepandayanmu. Perempuan ini bukan lain adalah Jilian Cheng Xia, dulu dia belum pernah berkunjung ke pangkalan Hang Lei Moli. Tengah mereka berbicara di sini di kejauhan terdengar panah bersuara melambung ke angkasa cepat sekali disambut tiupan trompet yang bersahutan. Kata Jilian Cheng Ia. Masih ada siapa lagi yang datang sama kalian? Memang masih ada Hing Chiao, Chin Longer Yoki dan Liok Bian, agaknya jejak mereka sudah diketahui oleh peronda atau penjaga pos, ujar Hang Lei Moli. Cepat sekali tampak dari atas bukitai mo bawa anak buahnya menyongsong turun menyambut kedatangan mereka, sudah tentu senangnya bukan main melihat Hoa dan Liu sudah pulang katanya. Cici Jilian sudah datang dua hari, dia menunggu Bing Chu pulang. Bagus, marilah kita bicara di dalam, ujar Hang Lei Moli. Para saudara tidak usah banyak adat memberi penyambutan segala. Setelah duduk Hang Lei Moli bertanya. Waktu berjalan cepat sekali, bagaimana keadaan Cihum waktu berpisah di Taito? Sembilan bulan yang layu Jilian Cheng Xia dan Yalu Hoan Ih mengantar Bulim Tian Kiao bersama Jilian Cheng Hun ke Keng Bing Si, maka Hang Lei Moli bertanya tentang Cihunya. Tiga bulan yang lalu waktu aku menengoknya ke sana, kulihat semangatnya sudah pulih sebagian besar, menurut Bing Bing Tai So tak usah setahun ilmu silatnya pasti sudah pulih seluruhnya, demikian tutur Jilian Cheng Xia. Cihu tahu aku akan kemari, maka dia titip kabar supaya disampaikan kepadamu, katanya dia pasti datang menghadiri pesta pernikahanmu. Merah jengah muka Hang Lei Moli, hatinya amat senang. Nah aku belum tanya maksud kedatanganmu ujar Hang Lei Moli. Kami mohon bantuanmu untuk menolong kesulitan kita, apakah pasukan besar Kim menyerbu kepandayan kalian? Tidak. Tapi mereka sudah menyiapkan pasukan Gilim Kun dibantu pasukan berkuda dari Ye U Chiu, A I Chiu dan Kichiu untuk mengepung kita. Kemungkinan dalam sebulan ini, mereka pasti mulai turun tangan. Kedatanganmu amat kebetulan, dengan kaum patriot di Kang Lem aku sudah ada kontaki dalam jangka dua bulan ini kita akan bergerak secara besaran sekaligus di beberapa tempat, kukira kalau sekaligus bergerak di garis belakang musuh kita saling bantu-membantu dengan gerakan serentak ini pasti sekaligus menguntungkan kedua pihak. Lalu Hang Lei Moli bentangkan rencana kerja besar mereka, serta memberikan petunjuk bagi Taimo dan Sansan untuk menambah pos penjagaan, tak lupa dia gunakan alat rahasia seperti yang dia lihat di Siang Keh Po atas ciptaan Kongsun Ki di Kim Kehnia untuk menjaga segala kemungkinan. Kepada Jilian Cheng Xia dia menahannya untuk beberapa hari, tapi karena Yalu Ho An I sedang menunggu kabar baiknya, maka Jilian Cheng Xia hanya tinggal tiga hari di Kim Kehnia. Dalam tiga hari ini Hang Lei Moli mengadakan inspeksi ketat ke seluruh pangkelannya, di mana dia memberi petunjuk dan penambahan pos penjagaan, di mana pula perlu dipasang alat rahasia, ke ia lainnya dia mengobrol dengan Jilian Cheng Xia tentang liku kehidupan orang Kang Ou serta tokoh kosen yang aneh dan lihai, tidak lupa mereka tukar pikiran dalam ilmu silat. Cepat sekali tiga hari sudah berlai U. Hari keempat Jilian Cheng Xia mohon diri, Hang Lei Moli menahannya dulu untuk dijamu makan minum, sehingga keberangkatan Jilian Cheng Xia tertunda setengah hari. Tak nyana tengah mereka makan minum, Hang Lei Moli mendapat sepucuk surat yang diluar dugaannya. Itulah surat dari busutun Kaipang Pangcu yang dikirim lewat burung darah, surat itu tiba di salah satu cabang Kaipang. Yang tak jauh letaknya dari cabang Kaipang ini diantar dengan naik kuda lari cepat ke pangkalan Hang Lei Moli. Karena surat penting dan kilat di bawah burung darah lagi, maka isi surat CK Aus, dia minta Hang Lei Moli atau Xiao Go Tian Kun lekas menyusul ke Tian Long Nia untuk bertemu, sudah tentu lebih baik bila mereka berdua bisa ke sana. Hang Lei Moli keheranan ujarnya. Entah kebentur urusan genting apa busutun sampai minta kita menyusulnya ke sana? Xiao Go Tian Kun tertawa. Aku kan bukan cukat liang, mana bisa meramal isi hati orang. Tapi mengingat hubungan baik kita dengan busutun, adalah pantas kalau kita segera memenuhi panggilannya. Sudah tentu, ujar Hang Lei Moli itiba dia ingat sesuatu, kampung tempat tinggal Nolo Chiampu ibu beranak, istri, dan putri Tai Bi, bukankah terletak tidak jauh dari Tian Long Nia? Benar, Chiok Kehe Cheng terletak 200 li di selatan Tian Long Nia, sahut Xiao Go Tian Kun. Bukan mustahil Tai Bi, Liu Go Anka dan Kong San Ki bertiga justru sembunyi di sekitar Tian Long Nia. Rekaanmu masuk akal, Tai Bi hendak merebut putrinya, demikian pula Liu Go Anka hendak minta kembali bininya, mereka pasti sembunyi tak jauh dari Chiok Kehe Cheng untuk turun tangan sewaktu. Kalau begitu kita harus lekas ke sana untuk menghadapi ketiga bangsat ini. Hang Lei Moli gelengi, ujarnya. Tidak ki kau tetap tinggal di pangkalan, biar aku sendiri yang pergi. Xiao Go Tian Kun melenggong, katanya. Kukira biar aku saja yang pergi, situasi sekarang justru seperti mega mendung yang hampir turun hujan lebat, sebagai Liu Kling Bing Chu, kau harus selalu berada di pangkalan. Tidak ki aku justru ingin melihat situasi di luar sekaligus mampir ke beberapa tempat untuk menemui para pemimpin gerilyawan, gerakan besar paling cepat baru dua bulan lagi akan dimulai sekembaliku dari Tian Long Nia, masih sempat mengatur segalanya. Tiba Tai Ma menyeletuk. Liu Cici kali ini aku ingin ikut ke kau. Tugas rutin dalam pangkalan San San Cici juga sudah apal betul, untuk ini ku harap dia suka memikul tanggung jawab lebih berat. Seperti ingat dan menyadari sesuatu San San tertawa, katanya. Ah, antara saudara sendiri kenapa sungkan? Memang beberapa tahun ini kau selalu disekap dalam pangkalan, perlu juga melemaskan otot mengencerkan otaki perjalanan ke Tian Long Nia harus lewat kampung kelahiranmu, kau bisa mampir ke sana. Dari nada dan mimik percakapan kedua pembantunya ini Hang Lei Mo Li menduga pasti ada persoalan apa yang belum dia ketahui, maka dia menjawab. Baiklah kampung kelahiranmu berada di Koguan, letaknya seratus li di sebelah barat laut Tian Long Nia, sekembali dari sana boleh aku iringi kau pulang ke tempat kelahiranmu, itu. Baik ikau boleh ikut aku pergi. Mendapat persetujuan sudah tentu senang taimu bukan main. Setelah segalanya dibicarakan Hang Lei Mo Li berkata, Adik Xia, sebetulnya aku hendak menjamu perpisahanmu, kini aku sendiri juga hendak pergi. Memangnya aku berat meninggalkan Cici, kebetulan kita bisa kumpul lagi beberapa hari di perjalanan. Kiranya untuk pergi ke Tian Long Nia dan Kilian San mereka searah, dalam seribuli perjalanan setiba di Lem Iha baru akan berpisah ke arah masing. Orang banyak mengantar Hang Lei Mo Li bertiga turun gunung, kata Xiao Go Tian Kun. Busutun antar Xiang Cheng Hang ke Kong Bing Si, pasti dia sudah bertemu dengan Bulim Tian Kiao, kenapa dalam surat tidak dia singgung? Surat itu ditulis tergisa, dikirim lewat burung darah lagi, sudah tentu harus ditulis secara pendek. Mungkin demikian, namun aku kurang lega hati, dengan kecepatan lari kalian dalam jangka 3 atau 5 hari sudah bisa tiba di tempat tujuan, kalau ada tempo tiada halangan kalian mampir dulu ke Kong Bing Si. Kalau di jalan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, aku sih ingin saja mampir ke Kong Bing Si supaya ayah dan guruku kaget dan kegirangan. Sebetulnya dia pun ingin tahu keadaan Bulim Tian Kiao, namun dia sungkan mengatakan, bagaimanakah keadaan Bulim Tian Kiao belakangan ini? Baiklah kita kesampingkan dulu perjalanan Hang Lei Mo Li dan Taimo, kini mari lakilak ikuti perjalanan Bu Sutun yang menemui Bulim Tian Kiao di Kong Bing Si, serta pengalaman yang mereka alami selama sebulan akhir ini. Pengah hari itu Bu Sutun dan Hun Jian mengantar Xiang Cheng Hang sampai di Kong Bing Si. Hui Shok Sini yang mendapat kabar segera keluar menyambut mereka, melihat Xiang Cheng Hang senangnya bukan main, sebagai angkatan muda, lazimnya Bu Sutun, minta menghadap kepada Bing Bing Tai Su, Liu Go An Cong dan Kong Sun In, namun karena mereka bertiga sedang menyekap diri dalam kamar saling memperdalam dan memperbincangkan ilmu silat, maka sementara tutup pintu tak boleh diganggu siapapun. Terpaksa Bu Sutun berkata, Kalau begitu, tak perlu buru menemui para beliau toh aku menetap beberapa hari di sini, harap tanya saja, di mana sekarang adikmu? Kenapa Nona Jillian tidak kelihatan? Mereka pergi ke belakang gunung sedang latihan di sana, sahut Hui Shok Sini. Bu Sutun Girang, katanya, oh, adikmu sudah boleh latihan jadi kesehatannya sudah pulih. Hui Shok Sini tertawa lebar, ujarnya. Boleh kau saksikan sendiri, maaf aku harus menyediakan tempat buat Siang Sumo Ai, tak bisa menemani kalian. Hui Shok sudah tahu pahit getir hidup Siang Cheng Hong, di samping ibadia pun simpati kepadanya, maka dia menerima dan menyediakan tempat bagi mereka ibu beranak. Bu Sutun sama Hun Jian melangkah ke belakang gunung, musim semi bunga sedang mekar dengan semaraki pemandangan alam seindah ini sungguh amat mempesonakan. Dengan mengobrol dan memuji keindahan panorama Bu dan Hun beranjak manjat gunung, setelah akhirnya tiba di belakang gunung, dari kejauhan tampak sebuah haliran bungai berliku menembus ke dalam hutan kembang. Bu Sutun segera berkata, Tuh, lihat bayangan di dalam air. Dengan seksama Hun Jian pandang ke sana dilihatnya bayangan dua muda-mudi yang terbalik di permukaan air, lengan melamaikan dan meringankan langkah mereka beranjak memasuki hutan kembang. Tampak Bu Lim Tian Hiao ternyata sedang menggerakkan kaki tangan di tanah lapangan terbuka di tengah hutan. Ji Lian Cheng Haun menonton di luar gelanggang. Dengan suara lirik Hun Jian berkata, Ilmu pukulan telapak tangan yang dimainkan itu begitu lembut kelemelai, entah sudah berapa bagian tenaganya yang dapat pulih. Ternyata gerak-gerak kaki tangan Bu Lim Tian Hiao sedikit pun tidak menerbitkan neru angin, maka Hun Jian belum bisa menyelaminya. Dalam hutan diliputi suara kumbang yang beterbangan memetik madu. Agaknya Bu Lim Tian Hiao konsentrasikan segaiya perhatiannya dalam latihan ilmu pukulan ini, dengan lincah dia berlompatan di antara kuntum kembang, langkahnya enteng dan lincah sambung menyambung laksan air mengalir seperti mega mengembang, sementara kedua telapak tangannya menari turun naiki seluluk timbul seperti kupu yang menari di antara kuntum kembang, sehingga orang yang menyaksikan menjadi kabur dan pusing kepalanya. Akan tetapi tiada sekuntum kembang di pucuk pohon yang rontok karena permainan kedua telapak tangannya, demikian pula kumbang yang sedang memetik madu tiada yang terkejut karenanya. Cepat sekali tahu Bu Lim Tian Kiao menarik tangan menghentikan permainannya. Baru saja Bu. Sutun hendak keluar menemui mereka, tiba didengarnya Bu Lim Tian Kiao berkata, Adik Hun, kau anggap kumbang ini mengganggu ketenanganmu biarlah ku hukum mereka ala kadarnya. Lekas tangannya dia meraih segenggam rumput hijau terus diremas di antara kedua telapak tangannya, terus diayunkan ke atas, seketika kumbang yang beterbangan itu tiba sama berjatuhan. Perlu diketahui dalam ilmu tingkat tinggi dikenal adanya memetik daun menegangkan kembang dapat melukai orang sampai mati, demikian juga menimpali jatuh kumbang yang sedang terbang bagi Bu Sutun. Bukan suatu hal yang mustahil dan tak perlu dibuat heran. Tapi dengan mendemonstrasikan kepandayan menimpu kumbang dengan rumput, sekaligus membuktikan bahwa iwekangnya kini sudah pulih malah lebih tinggi dan lihai dari dulu. Keruan Bu Sutun kegirangan, baru saja dia hendak iari keluar memberi selamat, tak nyana kejadian selanjutnya betul membuatnya kaget heran dan melongo. Didengarnya Jilian Cheng Hun tengah berkata, Kenapa berbuat sekejam itu, jiwa mereka toh tidak berdosa? Siapa bilang aku membunuh mereka ujar bulim Tian Kiao tertawa. Betul juga belum habis dia bicara, kumbang yang jatuh itu tahu pentang sayap berterbangan pula, semula masih lemah dan terbang rendahi namun cepat sekali sudah pulih seperti sedia kalah terbang ke pucu pohon. Kejut dan girang kagum lagi, tanpa kuasa Bu Sutun berseru memuji, hebat, mengagumkan maklumlah bagi seorang ahli iwekang, tidak sukar melukai orang dengan menimpuk kembang atau daun, apalagi membunuh kumbang, lebih gampang lagi, tapi pukulan bulim Tian Kiao ini menggunakan LWE Kang yang diperhitungkan dengan tepat cukup untuk menjatuhkan kumbang tanpa melukai sedikitpun, paling hanya semaput sebentar, lekas sekali kumbang ini pun sudah kuat terbang lagi. Betapa tinggi dan mumpuni latihan iwekangnya ini, kiranya sudah mencapai taraf yang tiada taranya. Bulim Tian Kiao sebetulnya sudah tahu akan kehadiran mereka kini setelah bertemu muka dan berhadapan kedua pihak girangnya bukan buatan. Selamat Tem Heng berhasil meyakinkan ilmu mukjijat, buka saja kepandayan semula sudah pulih, malah lebih tinggi dari semula, demikian puji Bu Sutun. Ini berkat petunjuk para Chiampo yang berharga. Bu Heng baru saja diangkat jadi pangcu, masa kau punya waktu buat jelen kemari? Apakah ada urusan penting pula minta bantuan Chiampo yang mana turun gunung tayabu Lim Tian Kiao? Aku kemari mengantar sumo aimu, sahut Bu Sutun. Bu Lim Tian Kiao tertegun, katanya. Sumo aiku yang mana? Putri sepetmu Siang Kian Tian, yaitu Siang Cheng Hong, Bu Lim Tian Kiao amat diluar dugaan, ujarnya. Bagaimana mungkin? Bukankah kabarnya dia diculik Kong Sun Ki dan dijadikan? Benar, dengan kera kotor dan rendah Kong Sun Ki memaksanya jadi istri, namun masih banyak liku persoalan di dalamnya. Kini Siang Kah Po sudah diduduki orang kita, sumo aimu pun sudah menuntut balas dengan tangannya sendiri. Lalu dengan singkat dia ceritakan musliat Siang Cheng Hong yang menipunya dengan ilmu Paisu sehingga Kong Sun Ki jauh hawe ejipmu. Sungguh senang, duka dan lega pula hati Bu Lim Tian Kiao, katanya. Menyenangkan juga kera sumo aimu menuntut balas, namun nasibnya sungguh harus dikasihani. Jilian Cheng Hong menimbrung. Tapi siang sumo aimu boleh terhitung mendapat berkah setelah mengalami nasib buruk ini, kita selanjutnya bisa berkumpul bersama di dalam satu keluarga meski berlainan suku. Seperti diketahui Bu Lim Tian Kiao dari bangsa Kim, sesuai pedoman hidup kakek guru mereka untuk hidup rukun berdampingan secara damai di antara kelainan suku bangsa. Bu Lim Tian Kiao manggut, benar, marilah lekas kita pulang melihat keadaan siang sumo aimu. Tanda petik. Berempat mereka berajak pulang, tiba di telaga pencuci pedang, tiba terdengar percakapan seorang anak laki dengan ibunya, semua jaraknya masih jauh dan tak jelas soal apa yang mereka bicarakan setelah dekat terdengar anak laki itu berkata pula. Kabarnya barusan datang seorang hun cici, apa ibu tidak menunggu dia ibunya menghela nafas, ujarnya. Sebelumnya aku ingin bertemu dengan dia, tapi tak keburu lagi, kau saja yang sampaikan permintaan maaf ibu kepadanya. Lah aku sendiri belum lagi kenal dengan hun cici ini. Anak bodohi kau tidak mengenalnya, paman pasti akan memberitahu kepada kau. Baiklah sekarang aku mau pulang, dua bulan lagi aku kemari. Tampak seorang perempuan setengah baya beranjak keluar dari dalam hutan, seorang anak lak berusia sepuluhan tahun mengantarnya keluar, perempuan itu berkata, Siolem, kau pulanglah. Habis berkata dia putar tubuh terus lompat turun dari atas batu cadas, gerak ginkangnya lincah enteng dan kemelai indah. Siapakah perempuan ini? Tanya Sotun dengan suara berbisik. Bulim Tian Kiyo menjawab di pinggir kupingnya, Puteri Taibi, istri Liu Goan Ka yang minggat. Meninggalkan dia. Bu Sotun melongot, kebetulan perempuan itu sudah melihat rombongan Bu Sotun yang mendatangi keruan mimi mukanya kikuk dan malu, katanya. Kau nonahun bukan sungguh kebetulan aku, aku hendak pergi. Tentunya kau adalah bibit Jok Jing Ye Au Cici amat kangen kepadamu, dia minta aku menyampaikan salamnya kepadamu. Tanda petik. Perempuan ini memang Puteri Taibi dan Nikim Ling, tunangan Bing Bing Taishu di waktu remaja dulu, seperti diketahui karena menguatir KN putranya direbut Liu Goan Ka atau ayahnya, maka Siolem, putranya itu dia titipkan kepada pamannya, Liu Goan Cong Li Kong Bing Si. Setelah menyampaikan salam Hang Lei Moli, Hun Jian bertanya. Apakah bibi tak bisa tinggal sehari saja? Jangan, masih ada urusan harus cepatku selesaikan dirumahi maaf ya, bagaimana keadaan Jing Ye Au? Dia baik saja. Bulan yang lalu setelah merebut siang kahpo, kini sudah pulang ke pangkalannya. Tanda petik. Apakah nonahun hendak pergi ke tempat Jing Ye Au? Tiga bulan lagi dia akan melangsungkan pernikahan, sudah tentu aku akan hadir dalam pesta pernikahannya. Syukurlah, bila nonahun dalam bulan ini bisa bertemu dengan Jing Ye Au, tolong minta dia sebelum menikah mampir. Dulu ke rumahku ada sedikit persoalan perlu kurundingkan sama dia, agaknya ada sesuatu yang tidak enak diajelaskan kepada orang lain, sudah tentu Hun Jian tidak enak tanya tentang persoalan apa, maka mereka pun berpisah. Chiyo Kehicheng tidak jauh dari Tian Long Nia, lusa boleh kita mampir ke rumahnya untuk menemui mereka ibu dan anak, demikian ujar Bu Sutun. Lo, kalian mau ke Tian Long Nia? Tanya Bulim Tian Kiao. Hi Tiang Lo, satunya sesepuh pang kita yang masih hidup tinggal di Tian Long Nia, aku hendak minta dia turun gunung, ujar Bu Sutun. Bulim Tian Kiao berkata, Kemarin Chiyo Kehicheng datang, kabarnya di Tian Long Nia dia pernah melihat Jejak Taibbi dan Liu Go Anka, untung dia tidak sampai kenangan mereka. Agaknya karena kedua orang jahat inilah, maka dia merasa perlu lekas kembali untuk membantu ibunya, demikian ujar Bu Sutun. Tujuan kita memang hendak ke tempat Hi Tiang Lo Di. Tian Long Nia, kebetulan kita bisa menumpas kedua Jai Hanam tua itu, dengan mendapat bantuan kita tentu tidak sukar Nilo Chiyampu menumpas mereka, demikian timberung Hun Jian. Waktu mereka tiba di Keng Bing Si, Bing Bing Tai Su Liu Go An Cong dan Kong Sun In sudah mengakhiri pelajaran yang mereka rundingkan. Maka Bu Sutun berdua seberah menghapara maha guru silat ini, terutama dia menanyakan kesehatan Kong Sun In. Kong Sun LN tertawa, Ujarnya. Syukur mendapat banyak bantuan Bing Bing Tai Su dan Liu Heng, penyakitan padaksaku ada harapan bisa sembuh. Dua bulan lagi yakin aku bisa menjadi wali pernikahan Jing Ye Au. Kedatangan Bu Pang Cu apakah membawa kabar apa? Bu Sutun lantas tuturkan tugasnya serta kejadian belakangan ini mengenai nasib Siang Cheng Hang dan Siang Kah Po, demikian pula keadaan Kong Sun Ki yang jauh hawe Ejip Mo. Kong Sun In menghelana pasrawan, Ujarnya. Anak Jahanam itu memang keliwat takaran kejahatannya, adalah jama kalau dia mengalami nasib sejelek itu Bu Sutun Dam saja. Berhenti sebentar Kong Sun LN kembali tanya, bagaimana keadaan Siang Cheng Hang? Apa tujuan Bu Lim Tian Kiao menyertai Bu Sutun ke Tian Long Nia? Bagaimana nasib Hi Tiang Lo yang direbek musuh? Kuatkah Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao membendung serbuan Bing Chu Xian Jin, Ibon Ho Akib, Taibi dan Liu Go An Ka? Barang apa yang mereka incar dari tempat kediaman Hi Tiang Lo?